Intro Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel Kali ini kita akan membahas tentang Kopassus Sang Baret Merah TNI Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik Lanjut Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus adalah bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan cepat, pengintaian, dan anti-teror Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas yang berat Beberapa operasi yang dilakukan oleh Kopassus diantaranya adalah Operasi Penumpasan DITII, Operasi Militer PR RI atau Permesta, Operasi Trikora, Operasi Dwi-Kora, Penumpasan G30S PKI, Pepera di Irian Barat, Operasi Serojah di Timur-Timur, Operasi Pembebasan Sandra di Bandara Dongmuang, Thailand atau Woyla, Operasi GPK di Aceh, Operasi Pembebasan Sandra di Mapendum, serta berbagai operasi militer lainnya Dikarenakan misi dan tugas operasi yang bersifat rahasia, mayoritas dari kegiatan tugas dari Satuan Kopassus tidak akan pernah diketahui secara menyeluruh Contoh operasi Kopassus yang pernah dilakukan dan tidak diketahui publik seperti Penyusupan kepengungsian Vietnam di Pulau Galang untuk membantu pengumpulan informasi untuk koordinasikan dengan pihak Amerika Serikat Penyusupan perbatasan Malaysia dan Australia dan operasi patroli gerak jauh di perbatasan Papua New Guinea Inilah fakta Kopassus yang belum banyak orang ketahui 1. Kopassus Peringkat 3 Pasukan Elit Dunia Kopassus merupakan salah satu pasukan elit terbaik di dunia Berdasarkan urutan pasukan elit dunia versi Discovery Channel Military edisi 2008 Kopassus berada di posisi 3 pasukan elit dunia Kopassus adalah komando pasukan khusus yang memiliki skill militer di atas rata-rata dengan target negara lain seperti Rusia, Amerika, Perancis, dan lain-lain Kopassus memiliki kemampuan menembak hitu atau sniper, bela diri Indonesia, bertahan hidup, kemampuan teknologi, dan skill lainnya Sementara di posisi pertama diduduki United Kingdom atau SAS dan di posisi 2 Israel atau Mossad Hal ini jelas membanggakan TNI dan Indonesia 2. Kopassus latih pasukan militer negara lain Kehebatan yang dimilikinya Kopassus membuatnya disegani militer negara lain Bahkan sejumlah negara di dunia meminta Kopassus untuk melatih pasukan militernya Seperti negara-negara di Afrika Utara dan Kamboja 80% pelatihan militer di negara-negara Afrika Utara diketahui menggunakan pelatih militer dari Kopassus Para perwira Kopassus ditugaskan untuk melatih pasukan militer yang dimiliki negara-negara di benua hitam itu Sementara Kamboja juga telah menggunakan pelatihan militer dari Kopassus Tak tanggung-tanggung pasukan yang dilatih Kopassus adalah pasukan khusus 3. Kopassus bernama Batalion Parakomando 911 Pasukan ini merupakan bagian dari tentara kerajaan Kamboja 3. Kopassus juara menembak Jitu Keahlian menembak sasaran secara tepat menjadi syarat mutlak anggota pasukan elit seperti Kopassus Sebab, berbeda dengan pasukan biasa, pasukan elit menjadi andalan untuk menjalankan tugas-tugas penting Yang tentunya memiliki tingkat kesulitan yang tinggi Menembak berbeda sasaran menjadi salah satu keahlian yang dimiliki Kopassus ketimbang pasukan elit dari negara lain Dalam pertemuan pasukan elit Asia Pasifik yang diselenggarakan pada Desember 2006 lalu Personal Kopassus meraih juara penembak Jitu atau sniper Canggihnya senjata yang digunakan merupakan senjata buatan bangsa sendiri yang diproduksi oleh PT Pindad Sementara di posisi kedua diraih oleh pasukan elit Australia 4. Kopassus Peringkat 2 Sukses Operasi Militer Dunia internasional tak asing dengan nama Kopassus Sebab pasukan elit milik TNI ini dikenal memiliki segudang prestasi Pada pertemuan elit force in tactic development and assault di Wina, Australia Kopassus meraih peringkat 2 dalam melakukan operasi militer strategis Seperti intelijen, pergerakan, penyusupan, dan penindakan Sementara di urutan pertama adalah pasukan elit Amerika Serikat Delta Force Saat itu 35 pasukan elit dunia ikut kunjuk gigi di ajang tersebut 5. Operasi Pembebasan Sandra Woyla 28 Maret 1981, 5 orang teoris yang dipimpin Imran bin Muhammad Jain Dan mengidentifikasi diri sebagai anggota kelompok Islam ekrimis Komando Jihad Mereka membaca pesawat DC-9 Garuda Indonesia dan menderat di Bandara Woyla, Thailand Drama pembajakan pesawat Garuda DC-9 Woyla tersebut berlangsung 4 hari di Bandara Don Moeng, Bangkok Dan berakhir pada tanggal 31 Maret setelah serbuan kilat grup 1 para komando Yang dipimpin Letnan Kolonel Intanti Sintong Panjaitan Dengan heroik, pasukan komando menyerbuk ke dalam pesawat Pilot pesawat Garuda, Kapten Herman Rante dan Ahmad Kirang Salah satu anggota satuan para komando Kopassanda Meninggal dalam baku tembak yang berlangsung selama operasi kilat pembebasan pesawat tersebut Aksi Kopassus membebaskan seluruh Sandra tanpa ada yang tewas mendapat pujian dunia 6. Membebaskan Sandra di Mapendum Organisasi Papua Merdeka menyandres kolompok ilmuwan tim ekpedisi ROREN di Belantara Papua Pasukan TNI di bawah danjen Kopassus Majen Prabowo Subianto bergerak untuk membebaskan mereka Para Sandra ditahan selama 130 hari Awalnya TNI berusaha membebaskan dengan cara persuasif Tetapi perundingan berjalan buntu TNI pun menggelar operasi militer Pasukan Kopassus dibantu pasukan pendukung dari Kostad dan Kodam Sendrawasi mengejar para penyandra Lebatnya hutan menyulitkan pasukan apalagi OPM sangat menguasai medan Akhirnya dalam baku tembak TNI berhasil membebaskan Sandra Namun 2 dari 11 Sandra ditemukan tewas Matais Yosya Lasembu seorang peneliti ornitologi dan Nephi WTH Sanekena seorang peneliti biologi Walau begitu prestasi Kopassus langsung diakui di dunia sebagai salah satu pasukan erit dunia 7. Merah putih di puncak tertinggi dunia Para anggota pasukan khusus Kopassus meneriakan keberhasilan mereka dan rasa suku mereka saat mencapai puncak gunung tertinggi dunia Mount Everest Teriakan itu menggema di ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut Peratu Asmujiono langsung melepaskan masker oksigen dan menggimbarkan bendera merah putih Tak lupa peradil Kopassus itu mengenakan barat merah kebanggaannya Peratu Asmujiono, Serchan Misirin, dan Retu Iwan Setiawan Ketiganya tercatat sebagai anggota melukis Asia Tenggara yang mencapai puncak gunung Everest Tim Kopassus sampai ke puncak Everest Sabtu 26 April 1997 Keberhasilan itu membuat nama Kopassus semakin diakui dunia 8. Menangkap Komandan Gelilia Pretelin Tanggal 20 November 1962, Satgas Kopassus berhasil menangkap Komandan Geliliawan Pretelin Kanana Gusmao di Dil Timur-Timur-Timur Saat itu Kanana bersembunyi di bawah lemari yang berlubang ketika itu Kanana Gusmao menjadi simbol pelawanan timur-timur Dia jadi buron nomor 1 di talan Indonesia Tim Kopassus yang menangkap Kanana terdiri dari 22 orang Saat ditangkap, Kanana tak memberikan pelawanan Dia tersenyum dan mengangkat tangannya Panglima TNI Jendral P. Sutisno memintas Kanana diperlakukan dengan baik Tim penangkap Kanana dianugrahi kenalitan pangkat satu tingkat Kelak, Kanana menjadi presiden pertama timur-timur 9. Menemukan Black Box Sukhoi Superjet 100 Tim Kopassus tak cuma mengurusi perang Mereka pun terlibat aksi dalam misi SAR dan kemanusiaan Saat pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh di Gunung Salak Bogor Kopassus pun ikut melakukan tentarian Tim Kopassus pun yang membuka jalan dan akhirnya menemukan Black Box Sukhoi Saat itu Leto, Infantry, Taufik dan tim yang menemukan benda yang paling dicari tersebut Dalam tragedi Sukhoi 45 orang dinyatakan tewas Pesawat komersial yang sedang melakukan Joy Flight itu hancur setelah menabrak tebing 10. Kisah Guru di Pedalaman Papua Kopassus tak cuma terlibat tembak-menembak dengan OPM di Papua Mereka juga menggelar operasi kemanusiaan di pedalaman Karena kekurangan guru, para prajurit itu kebagian tugas mengajar anak-anak Mereka menggantungkan senjata dan menggantinya dengan kapul tulis Tentu bukan perkara gampang bagi prajurit yang biasa mengejar musuh Kini harus sahabat dan telaten mengajar baca tulis anak-anak Tapi namanya tugas dan kemanusiaan semua dilakukan Ada juga yang kebagian tugas jadi menteri kesehatan di pedalaman Papua Bukti tak semua prajurit senang menyiksa rakyat Oke, itulah dia pembahasan tentang Kopassus Sang Barat Merah TNI Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Akhir kata thank you and bye-bye